Timnas U19 Wanita Indonesia mengusung misi balas dendam saat harus menghadapi tim kuat Thailand di semifinal piala AFF U19 Wanita 2023. Timnas U19 Wanita Indonesia memastikan tempat di babak semifinal usai menyandang status sebagai juara grup A. Skuad Garuda Pertiwi Nusantara tampil terengginas dengan menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan. Tak hanya itu, tim asuhan Rudy Eka Priyambada itu terbilang produktif dengan mencetak 16 gol dan hanya kebobolan satu. Ada pun tiga kemenangan diraih Indonesia masing-masing atas Timor Leste, 7-0, Laos, 4-1, dan Kamboja, 5-0. Meski begitu, Indonesia tidak boleh bersantai setelah dipastikan akan menghadapi tim kuat di babak semifinal. Adalah Thailand yang dipastikan akan menjadi lawan Indonesia setelah finis di posisi pertama grup C. Berdasarkan regulasi drawing yang ditetapkan AFF sejak awal, Indonesia sejatinya akan menghadapi Myanmar. Akan tetapi, AFF mengeluarkan aturan baru yang merevisi undian semifinal sebelumnya pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, malam. Pada akhirnya, Claudia Alexandra Scheinemann dan kawan-kawan harus menghadapi Thailand di babak tempat besar. Pertemuan Indonesia dan Thailand kali ini menjadi partai ulangan fase grup piala AFFU 18 wanita 2022 lalu. Kala itu, Indonesia bersuah Thailand setelah keduanya tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, dan Singapura. Hasilnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-3 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakar Baring, Palembang. Ketiga gol Thailand saat itu dicetak oleh Supansa Trisuto, dua gol, dan Pichaya tidak manowong. Kekalahan tersebut membuat Indonesia gagal melangkah ke babak semifinal Pusai Finis di posisi ketiga. Indonesia terpau tiga poin dari Thailand di posisi kedua dan enam poin dari sang juara grup, Vietnam. Oleh karena itu, Indonesia dipastikan akan mengusung misi balas dendam pada laga semifinal edisi kali ini. Menjelang laga melawan Thailand, Rudy Eka menyebut timnya harus mewaspadai permainan Thailand. Pada dasarnya kita siap, lawan tim manapun, namun kita juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand. Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus pemain-mainkan, kata Rudy, dikutip Super Bowl.id dari laman PSSC. Lebih lanjut, Rudy Eka menegaskan timnya ingin memenangi turnamen ini dan meminta dukungan dari masyarakat Indonesia. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik dan maksimal. Mohon doa dan dukungannya dari masyarakat sepak bola Indonesia, khususnya sepak bola wanita. Kami ingin memenangkan kejuaraan ini, ucap Rudy Eka menambahkan. Duel Indonesia versus Thailand bakal digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis, tanggal 13 Juli 2023, pukul 19.30 WIB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!